Baik, sebelumnya saya mulai, saya mohon maaf teman-teman karena tidak bisa on camera karena kondisinya juga kurang baik di sini. Sama mas Fata saya juga minta maaf dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum acara pada malam hari ini insya Allah bisa kita mulai. Salah serta salam semoga tetap tercurahkan kepada jenungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam. Baik teman-teman ketemu lagi bareng sama sharing dari pesantren property, dari keluarga pesan pesantren property yang kali ini akan dibersamai oleh Mas Fata Satria. Selamat malam Mas. Saya selamat kembali, Mas Fata. Selamat malam. Jadi perkenalkan Mas Fata, teman-teman juga. Perkenalkan saya Putri, saya Santri juga di pesantren property. Insya Allah hari ini saya membuka acara pada malam hari ini gitu kan. Sebagai moderator untuk malam hari ini. Nanti juga akan ditemani oleh teman saya gitu kan sama Mas Tommy. Mungkin nanti teman-teman di sesi selanjutnya akan dipandu oleh beliau. Nah untuk sedikit mengingatkan teman-teman, setiap selasa kita ada sharing. Sharing dengan keluarga besar pesantren property. Untuk malam ini ada Mas Fata, nanti akan beliau berbagi pengalaman seputar dunia property. Mungkin sebelum itu, dulu di pesantren property itu seperti apa. Mungkin dari segi gimana, mungkin kenal dengan Bapak. Atau mungkin mengikuti pendidikan di pesantren itu seperti apa. Terus sekarang menjalani bisnis property di bidang yang mana gitu. Di sisinya sebelah mana sih di property itu. Nah nanti teman-teman juga nanti akan ada sesi diskusi, tanya-jawab gitu Mas Fata. Jadi untuk hari ini sesinya sampai jam 24.05 insya Allah nanti. Untuk penyampaian materi atau sharing. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sekitar 15 unit dari teman-teman. Jadi nanti mungkin akan dibuka oleh Mas Fata dulu menyampaikan tentang beliau. Baru setelah itu sesi sharing, tanya-jawab. Setelah itu ditutup dengan akan ada penyampaian beberapa program dari pesantren property juga. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung mungkin bisa saya serahkan ke Mas Fata. Monggo Mas Fata, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ala abillah. Allah umat shreyfoness. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam kondisi yang sehat. Sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di kesempatan sharing. Terima kasih juga kepada teman-teman pesantren properti Terutama kepada Bopo Guru, Pak Bambang Ibn Rudin Yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya Kalau mengisi materi kan belum saatnya mungkin saya mengisi materi Awalnya, tadi kan ditanya soal awalnya bagaimana saya mengenal pesantren properti Awalnya dulu pertama saya mengenal pesantren properti itu Karena saya mempunyai beberapa mentor di properti Salah satunya Pak Ali Sarbani, terus Almarhum Pak Dwi Priyono Ada Pak Ari dan banyak mentor-mentor saya di dunia properti Yang salah satu rujukannya itu adalah di pesantren properti Yang dibina oleh Pak Bambang Ibn Rudin Jadi saya sempat beberapa kali di pesantren properti Dan ikut kelasnya Pak Bambang Terus membaca beberapa buku-buku Buku-buku yang e-book yang diterbitkan oleh Pak Bambang Yang menurut saya itu sangat ilmu yang setahu saya Pak Bambang itu salah satu suhu properti di Indonesia Yang pertama karena jam terbang beliau mungkin lebih dari 30 tahun Terus kemudian orang yang sudah mau membuka ilmunya Tanpa semua ilmu yang dimiliki beliau disarekan Dan beliau tidak menarif Seperti pendidikan properti yang lain Misalnya kayak pesantren properti Di pelatihan-pelatihan yang lain Sekali workshop itu bisa jutaan rupiah Tapi kalau di Pak Bambang Itu harganya sangat murah Nah kemarin Saya diminta Sambil saya share ya mbak ya Share boleh Share screen boleh mbak Nah saya ada sedikit Kemarin saya diminta ini mbak Apa namanya Sharing ke Soal mindset sih mbak Jadi kalau soal pengalaman Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Nama saya Fata Satria Budi Kurniawan Gelarnya SSK itu Siti Isoh lah Jadi alamat saya sekarang Aslinya saya Magelang Jawa Tengah Tapi sekarang berdomisili di Kalimantan Selatan Kegiatan saya sehari-hari sekarang sebagai Full day father Jadi saya Apa namanya Merawat anak-anak saya Terus saya juga sebagai Seorang pebisnis Developer property Dan sekarang Dipercaya Menjadi Apa namanya CEO Alpha Sinergia Group Kalau Riwet pendidikan saya Dulu di SD Sampai SMA Di Magelang Kuliahnya di Geography Yang sebenarnya Tidak ada relevansinya Kalau ilmu geography Dipakai di dunia property Tetapi karena saya Ibut beberapa workshop Salah satunya di Pertanian property Maka saya memberanikan diri Untuk terjun di dunia property Kalau karir pekerjaan saya Dari 2009 Sampai 2010 Itu Di Kru di PT TIS Kontraktor Indonesia Sebagai Drill Di bagian drilling Dan pengepuran Dan pengepoman Jadi kuliahnya di geography Kerjanya di Pengepuran dan pengepoman Itu tidak ada relevansinya Terus kemudian Tahun 2010 Sampai 2022 Kemarin Saya di Menjadi PNS Di Kementerian Agraria Atau BPN Tapi Sambil saya Apa namanya Menjadi PNS Atau sekarang ASN Saya juga sudah Mulai merintis Bisnis Property Dari 2016 Nah mungkin Ada beberapa Portofolio Proyek saya itu Ada beberapa Yang jalan Ada proyek Subsidi Dan proyek Komersial Itu Terus Saya mungkin Akan sedikit Sedikit Cerita ya Tentang Blueprint Bisnis Tetapi Sebelumnya Ini dulu Saya pengen Perkenalan Teman-teman ini Apakah sudah Terjun di dunia Property Atau Belum Mungkin sambil Memperkenalkan diri Beberapa orang Kira-kira sudah Mengawali Bisnis Property Atau belum Silahkan Halo Monggo Disahui teman-teman Mungkin bisa langsung On mic Langsung Dinyalakan Jadi biar Tahu ini Sudah Pernah Berbisnis Atau belum Karena Nanti Bahasanya Akan berbeda Ketika Sudah ada Yang main Property Sama yang Belum Ya teman-teman Gimana Atau Yang Rumahnya Di mana Mas Bapak Dan Ibu Ini Ada yang Dari luar Jawa Juga Robolingo Ada Terus Kemudian Solo Ini rata-rata Sudah Main property Atau belum Ya Teman-teman Semua Gimana Sambil Memperkenalkan Diri Mas Di kolom chat Itu ada Itu Mas Ada Saya Sedang Mulai Bisnis Property Kalau Kebanyakan Belum Mungkin Hanya Satu-dua Yang Sudah Mulai Bisnis Property Oke Berarti Kalau Memang Belum Pas Saja Karena Kemarin Saya Diminta Dari Pesantren Property Untuk Mengisi Kita Belajar Mindset Di Mindset Di Sebelum Kita Terjun Di Bisnis Property Jadi Saya Cerita Dulu Kalau Teman-teman Berbisnis Itu Ada Tahapan Yang Harus Dilewati Yang Pertama Kita Sebut Sebagai Blueprint Bisnis Dalam Setiap Bisnis Itu Pasti Punya Aset Bisa Aset Digital Bisa Aset Di Dunia Property Yang Bentuknya Tanah Atau Bangunan Itu Kita Sebut Dengan Aset Terus Kemudian Dari Aset Itu Kita Lakukan Penjualan Maka Bisa Menghasilkan Sales Menghasilkan Penjualan Dari sales Itu Kemudian Setelah Dikeluarkan HPP Atau Biaya Produksi Maka Bisa Menghasilkan Yang Dinamakan Profit Tapi Profit Itu Belum Bisa Kita Nikmati Sebelum Menjadi Cash Misalnya Orang Beli Property Baru Membayar DP Disitu Sudah Ada Hitungan Profit Walaupun Masih Dalam Bentuk Excel Tapi Belum Bisa Kita Generate Ketika Belum Bisa Menghasilkan Cash Rumahnya Belum Lunas Itu Tidak Pas Kalau Uangnya Sudah Kita Nikmati Semua Karena Teman-teman Di Bisnis Property Banyak Yang Gulung Tikar Itu Salah Satunya Perubahan Gaya Hidup Itu Masih Profit Proyek Masih Jalan Kewajiban Bangung Masih Banyak Melihat Uang Yang Nanti Teman-teman Ketika Main Di Bisnis Property Milyaran Terus Kemudian Ganti Mobil Ada Yang Nambah Istri Itu Nanti Banyak Yang Kejadian Seperti Itu Sehingga Uangnya Itu Belum Layak Dinikmati Tetapi Dinikmati Duluan Sehingga Apa Namanya Sehingga Proyeknya Bisa Mangkrak Itu Kalau kita Paham Yang namanya Bisnis Itu Pasti Semua Asetnya Semua Alurnya Seperti Ini Dari Aset Menghasilkan Sales Mau Menghasilkan Profit Mau Menghasilkan Cash Di Dunia Digital Pun Seperti Itu Jadi Misalnya Kita Jualan Seminar Workshop Itu Asetnya Berbentuk Digital Terus Kemudian Ada Penjualan Terus Kemudian Menghasilkan Profit Baru Menghasilkan Cash Itu Di Dalam Dunia Bisnis Nah Kita Mencoba Memetakan Kok Kenapa Saya Memutuskan Resend Dari PMS Terus Mengawali Bisnis Property Karena Ini Dari tahapan Ini Misalnya Kita Kita Berbisnis Mini Market Teman-teman Untuk Membangun Asetnya Itu Kalau Misalnya Kita Kasih Kategori Misalnya Bintang Satu Itu Ringan Bintang Dua Itu Sedang Bintang Tiga Berat Itu Nanti Kita Analisa Di Slide Selanjutnya Misalnya Seperti Membangun Aset Di Bisnis Mini Market Untuk Mendapatkan Aset Itu Gampang Atau Susah Menurut Teman-teman Kira-kira Kalau Dipetakan Gampang Atau Susah Pasti Akan Menjawab Susah Karena Membangun Minimarket Perlu Model Misalnya Ruko Atau Kios Itu Perlu Model Jutaan Bahkan Ratusan Juta Sehingga Bisnis Itu Mulai Jalan Mencetak Uangnya Gampang Atau Susah Kalau Di Bisnis Minimarket Mencetak Uangnya Gampang Menciptakan Profitnya Gampang Atau Susah Misalnya Kita Model Ratusan Juta Menghasilkan Profitnya Banyak Gampang Atau Susah Pasti Banyak Kebanyakan Orang Mengatakan Di Bisnis Minimarket Menciptakan Profitnya Berat Karena Profitnya Marginnya Paling 2 Atau 3 Persen Bahkan Paling Tinggi Misalnya Sampai 5 Persen Itu Menciptakan Profitnya Berat Terus Kemudian Menciptakan Cashnya Untuk Dapat Cashnya Di Gampang Atau Susah Gampang Karena Kadang Duitnya Itu Dari Duit Putaran Kita Masih Selalu Dapat Cash Terus Misalnya Bisnis Rumah Makan Menciptakan Asetnya Membangun Asetnya Gampang Atau Susah Berat Karena Bisnis Rumah Makan Kalau Misalnya Levelnya Restoran Itu Biayanya Untuk Membangun Apa Namanya Tempat Makan Meja Korsi Terus Kemudian Membeli Peralatan Itu Berat Menciptakan Salesnya Gampang Atau Susah Itu Bisa Dikita Katakan Membangun Rumah Makan Itu Menciptakan Salesnya Kategorinya Sedang Menciptakan Profitnya Gampang Atau Susah Ternyata Bisnis Rumah Makan Itu Menciptakan Profitnya Gampang Atau Ringan Menciptakan Cashnya Gampang Atau Ringan Karena Itu Bisnisnya Harian Maka Menciptakan Cashnya Sangat Gampang Terus Kemudian Nanti Teman-teman Dari Peta Kompleksitas Ini Bisa Memetakan Teman-teman Sudah Berbisnis Apa Misalnya Ada Tadi Yang Menyampaikan Bisnis Pertanian Membangun Resetnya Di bidang Pertanian Itu Gampang Atau Susah Mungkin Bagi Teman-teman Yang Di Luar Jawa Punya Tanah Satu Hektar Misalnya Untuk Tanaman Pertanian Itu Murah Karena Di Luar Jawa Masih Banyak Lahan-lahan Yang Harganya Dalam Satu Hektar Itu Kalau Untuk Pertanian Bukan Untuk Ini Untuk Perkebunan Satu Hektar Itu Masih Ada Yang 50 Juta Satu Hektar Bayangkan Teman-teman Punya Satu Apa Namanya 50 Juta Berbisnis Itu Pasti Membangun Asetnya Susah Karena Tanah Di Jawa Semeter Sudah 300 Sampai 500 Ribu Untuk Membangun Pertanian Yang Maju Di Jawa Gampang Apa Susah Membangun Asetnya Pasti Teman-teman Mengatakan Membangun Asetnya Susah Terus Kita Menganalisa Kedua Menciptakan Sales-nya Di Bisnis Pertanian Gampang Apa Susah Kalau Di Tempat-tempat Tertentu Misalnya Di Temangko Menciptakan Sales-nya Gampang Misalnya Jualan Tembako Yang Terkenal Misalnya Di Temangko Menciptakan Sales-nya Gampang Tapi Menciptakan Profit-nya Belum Tentu Karena Biaya Produksinya Tinggi Tau-tau Harganya Dipermainkan Tengkula Menciptakan Cash-nya Gampang Atau Susah Bisa Jadi Teman-teman Yang Bermain Di Pertanian Mengatakan Menciptakan Cash-nya Susah Karena Berat Misalnya Modalnya Sudah Ratusan Juta Tapi Mendapatkan Cash-nya Ternyata Susah Nah Kita Masuk Di Bisnis Yang Kita Kategorikan Property Membangun Asetnya Di Bisnis Property Itu Gampang Atau Susah Kalau Teman-teman Nanti Memakai Atau Belajar Di Persantren Property Maka Akan Diajarkan Untuk Mendapatkan Modalnya Itu Teman Saya Mas Tony Praditya Itu Dia Bermodalkan Materi Dua Lembar Bermodalkan Materi Dua Lembar Terus Kemudian Apa Namanya Mengeksekusi Lahan Itu Ternyata Menurut Pengalaman Mas Tony Mempraktekan Ternyata Bisnis Property Itu Mendapatkan Asetnya Gampang Tentu Saja Tidak Segampang Apa Namanya Itu Juga Saya Untuk Mendapatkan Apa Namanya Proyek Pertama Karena Saya Tidak Punya Modal Alias Pebisnis Atau Developer Kadok Kolor Yang Tidak Punya Modal Saya Mencari Opportunity Kesana Temari Saya Nego Ke Teman Nego Ke Tetangga Nego Ke Yang Lain Ternyata Itu Proses Tidak Gampang Bahkan Pengalaman Pribadi Saya Dulu Di Bisnis Property Untuk Mendapatkan Misalnya Lahan Yang Bisa Dieksekusi Dengan Tempo Waktu Pengejaan Project Bisa Sampai Dua Tahun Dibayar Setelah Coupling Mulai Dibangun Bata Ternyata Gampang Tapi Tidak Segampang Sekali Kita Negotanah Terus Berhasil Itu Tidak Bisa Saya Dulu Bisa Sampai Seingat Saya Kalau Tidak 23 Kali Saya 31 Kali Negosiasi Negosiasi Property Karena Disitu Nanti Akan Diajarkan Jurus Jurus Yang Bisa Meluluhkan Pemilik Tanah Misalnya Dengan Bayar Tempo DP Kecil Terus Nanti Kita Mulai Penjualan Itu Kita Sudah Bisa Menghasilkan Sales Disitu Misalnya DP Apa Namanya 10 Juta Atau Teman Saya Yang Mas Tony Itu Bisnis Pakai Apa Namanya Pakai Dua Buah Materi Dia Datang Pak Saya Ngikatkan Dulu Saya Kasih Tempo Untuk Bayar Lahannya Saya Mohon Dikasih Waktu Dua Bulan Untuk Menjualkan Kaplingan Bapak Terus Kemudian Deal Terus Kemudian Dua Bulan Lagi Baru Bayar Tapi Di Saat Yang Sama Dia Sudah Bisa Melakukan Eksekusi Lahan Mas Tony Cerita Dia Nego Dengan Pemilik Tanah Bayarnya Dua Bulan Lagi Tapi Dengan Sarat Dia Boleh Membersihkan Lahan Memasang Balihum Memasang Umbul Umbul Akhirnya Kita Simpulkan Ternyata Bisnis Property Itu Modalnya Bisa Kecil Tidak 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 Dulu Modal Property Itu Bisnisnya Kecil Juga Karena Saya Bayar Tanda Jadi Dulu Waktu Itu Hanya 5 juta 2016 Terus Kemudian Saya Mulai Pasarkan Terus Saya Mencetak Sales Mencetak Sales Dengan Seperti Apa Saya Dulu Menawarkan Ketemen Kantor Di BPN Terus Kemudian Pak Mau Enggak Invest Perumahan Di Tempat Saya Nanti Saya Pinjam Modal Bapak 100 Juta Tetapi Profitnya Untuk Coupling Nomor Satu Khusus Buat Bapak Jadi Begitu Begitu Akat Kredit Saya Ngurus Perizinan Sertifikat Dan Sebagainya Terus Kita Bangun Terus Kemudian Akat KPR Untungnya Saya Kasih Ke Investor Saya Tetapi Uangnya Saya Pinjam Satu Tahun Jadi Satu Tahun Itu Saya Putar Dua Tiga Kali Akhirnya Itu Saya Modalnya Paling Sekitar 5 Juta Tambah Banner Dan Artinya Mencetak Sales Di Bisnis Property Itu Sangat Gampang Menciptakan Profitnya Ternyata Menciptakan Profit Di Bisnis Property Itu Ya Gampang Karena Misalnya Waktu itu Saya Ingat Rumah Subsidi Itu Masih 135 Juta Menciptakan Profitnya Itu Saya Masih Dapat Sekitar 18 Persen Waktu Itu Artinya Menciptakan Profitnya Gampang Memproduksi Cashnya Gampang Atau Tidak Di Bisnis Property Gampang Karena Teman-teman Cukup Bayar Lumbul Lumbul Bayar Karyawan Itu Uang Untuk Bayar Tanda Jadi Dan Sebagainya Ternyata Mudah Nah Nanti Teman-teman Bandingkan Teman-teman Ini Sudah Berbisnis Apa Membangun Asetnya Gampang Atau Susah Kalau Dibandingkan Ini Salesnya Gampang Atau Susah Menciptakan Profitnya Gampang Atau Susah Cashnya Gampang Atau Susah Nah Itu Nanti Teman-teman Silahkan Renungi Di Bisnis Masing-masing Kira-kira Kalau Dibandingkan Dengan Bisnis Property Itu Seperti Apa Sampai Disini Teman-teman Ada yang Mau Ditanyakan Kita Belajar Jadi Karena ini Sifatnya Sharing Nanti Kalau Misalnya Ada yang Mau Ditanyakan Langsung Buka Mic Biar Enak Karena Kalau Hanya Satu Atau Satu Pembicara Aja Kan Repot Jadi Saya Mengharapkan Feedback Dari Teman-teman Kalau Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Saya Sampaikan Tidak Pas Nanti Silahkan Dikasih Masukan Kepada Saya Siapa Tahu Yang Saya Sampaikan Ini Kurang Pas Terus Kemudian Saya Masuk Di Tujuh Tahapan Esensial Dalam Bisnis Jadi Setiap Kita Berbisnis Itu Pasti Akan Mengalami Tujuh Tahapan Yang Sangat Penting Dalam Bisnis Itu Yang Pertama Apa Yang Pertama Adalah Fase Creation Atau Menciptakan Bisnis Itu Kita Menciptakan Bisnis Property Pasti Akan Memikirkan How to Fundnya Seperti Apa Bagaimana Cara Proyek Ini Dibiayai Sumber Dananya Dari Mana Bisa Dari Utang Bisa Dari Apa Namanya Pinjam Kemertua Bisa Dari Apa Namanya Pinjam Ke bank Atau Kemanapun Itu Kita Berbicara How to Fund Bagaimana Cara Membiayai Proyek Itu Terus Kemudian How to Operate Bagaimana Cara Kita Mengelola Misalnya Kita Main Property Yang Mau Kita Kelola Itu Proyek Subsidi Atau Komersil Atau Proyek Apapun Itu Pasti Akan Berbicara Siapa Yang Menjadi Leader Disitu Siapa Marketingnya Siapa Pengawasnya Terus Siapa Apa Namanya Tim Kreatifnya Dan sebagainya Itu Pasti Akan Kita Berbicara How to Operate Selanjutnya How to Sell Bagaimana Cara Menjualnya Pasti Teman-teman Di Bisnis Pertanian Pun Pasti Akan Berbicara Bagaimana Cara Menjualnya Pakai Metode Apa Apakah Metode Digital Atau Metode Konvensional Atau Pakai Metode Apapun Itu How to Sell Nah Krisisnya Krisis itu Masalah Yang Akan Terjadi Di Fase Creation Itu Adalah Soal Eksperimen Jadi Teman-teman Nanti Akan Bereksperimen Ke Apa Namanya Menciptakan Bisnisnya Ini Bisa Ganti A Ternyata Tidak Cocok Menemukan Bisnis B Menemukan Formula A Menemukan Formula B Itu Krisis Ketika Kita Dalam Fase Creation Terus Kemudian Setelah Itu Kita Mencari Traction Atau Traksi Traksinya Itu Bisnis Yang Menghasilkan Untung Paling Banyak Itu Di Apa Apakah Perumahan Subsidi Atau Perumahan Komersil Atau Jual Coupling Nanti Traksinya Traksinya Akan Kebaca Dalam Fase Creation Itu Terus Kemudian Setelah Kita Menciptakan Bisnis Kita Sudah Membiayai Kita Sudah Mengomong Bagaimana Cara Mengoperasikan Bagaimana Cara Menjual Maka Langkah Kedua Itu Adalah Niche Niche Atau Bacanya Apa Niche Itu Kita Sebut Dengan Ceruk Market Ceruk Market Itu Yang Memberikan Keuntungan Terbanyak Jadi Yang Memberikan Keuntungan Terbanyak Itu Nanti Kita Akan Melihat Berdasarkan Analisa Kita Bisa Melihat Ternyata Daripada Kita Jual Rumah Misalnya Rumah Subsidi Ternyata Lebih Menguntungkan Dan Lebih Cepat Puterannya Kita Jual Coupling Ya Sudah Kita Main Aja Di Bisnis Itu Saja Tidak Usah Kita Memaksakan Diri Berbisnis Properti Langsung Ke Real Estate Ternyata Lambat Kalau Memang Jual Coupling Bisa Menghasilkan Untung Yang Banyak Utaran Lebih Cepet Kenapa Kita Tidak Melihat Market Itu Saja Itu Yang Kita Menilai Disebut Dengan Niche Market Krisisnya Apa Di Niche Market Itu Adalah Over Stretch Atau Kebanjiran Order Misalnya Krisisnya Itu Kebanjiran Order Yang Saya Maksud Gini Kita Punya Coupling Misalnya 20 Coupling Ternyata Lokasinya Bagus Order Kita Dalam 3 Bulan Langsung Sold Itu Sudah Yang Kita Namanya Dengan Over Stretch Tadi Kita Sudah Kehabisan Lokasi Itu Berarti Kita Harus Naik Level Lagi Yang Kedua Krisisnya Adalah Exhause Semua Reshausnya Sudah Habis-habisan Artinya Exhause Ini Sumber Daya Yang Kita Mampu Sudah Tidak Cukup Misalnya Kita Pertama Main Bisnis Property 3 Coupling Atau 4 Coupling Jualan Coupling Ternyata Kita Mau Mengeksekusi Lahan Itu Ternyata Tidak Cukup Duitnya Makanya Itu Yang Disebut Dengan Exhause Atau Sumber Daya Kita Sudah Habis-habisan Nah Selanjutnya Kita Yang Masuk Ke Tahap Ketiga Yang Disebut Dengan Leverage Tapi Tapi Sebelum Kita Masuk Leverage Teman-teman Ketika Memulai Bisnis Itu Berhutang Itu Baik Atau Tidak Saya Pengen Bertanya Ke Teman-teman Coba Yang Ini Bisa Memberikan Masukan Ke Saya Berbisnis Berbisnis Di Awal Bisnis Mengawali Dengan Hutang Itu Baik Atau Tidak 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 Kenapa Tidak Alasannya Kenapa Pak Siapa Tadi Pak Agus Gimana Pak Agus Menurut Pak Agus Gimana Mengawali Bisnis Itu Sesuatu Yang Ada Dulu Saya Biasanya Ada Target Tertentu Yang Membebani Pikiran Takut Membebani Pikiran Pak Agus Bisnis Apa Sekarang Bisnis Beras Ini Kalau Tanpa Pak Agus Kita Tidak Bisa Makan Ini Malam Pak Petani Pak Petani Kan Punya Aset Luas Berarti Kan Gitu Pak Ya Kita Banyak Ke Apa Edukasi Ke Petani Nanti Kerjasama Kita Penjualan Edukasi Organik Oh Gitu Yang Kita Ada Sekitar 120 Petani Misalnya Kita Edukasi Masalah Bubuk Dan Sistemnya Setelah Itu Kita Ikut Menjualkan Juga Nah Itu Bisnis Yang Sangat Menarik Pak Agus Ternyata Pak Agus Sudah Berbisnis Di fase Menciptakan Creation Ternyata Dia Cukup Mem Membina Para Petani Berbisnis Ini Modalnya Mungkin Pak Agus Tidak Terlalu Banyak Karena Bisa Bayar Tema Nah Itu Makanya Ketika Kita Memulai Bisnis Ternyata Bisa Bayar Misalnya Nanti Setelah Masuk Trak Baru Dibayar Atau Setelah Sampai Di gudang Itu Sangat Bagus Bisnis 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 Sebulan Nah Itu Apalagi Sampai Sebulan Pak Nanti Bisa Dikirik Pak Ke Kalimantan Nanti Kalau Bisa Bayar Sebulan Siap Banjarbarunya Mana Pak Saya Banjarbarunya Di Ini Dekat Kantor Gubernur Pak Siap 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 Ditunggu Pak Nanti Kontak Kontak Ya Pak Terus Kita Ketik Nah Ini Banyak Orang Yang Salah Ketika Memulai Bisnis Di Fase Creation Dia Menghasilkan Memakai Duit Hutangan Karena Siapa Si yang Bisa Menjamin Bisnis Kita Ini Pasti Berhasil Tidak Akan Seorang Pun Bisa Menjamin Bisnis Kita Ini Berhasil Makanya Sangat Tidak Disarankan Di Fase Creation Kita Menggunakan Hutang Tetapi Hutang Itu Sangat Disarankan Itu Ketika Dalam Proses Leverage Bukan Bukan Hutang Yang Saya Maksud Tapi Daya Ungget Leverage Ini Artinya Daya Ungget Artinya Ketika Ini Kita Sudah Menemukan Niche Market Misalnya Tadi Beras Ternyata Kita Menilai Profit Di Bisnis Beras Ternyata Untungnya Bisa Misalnya 5% Atau 10% Kita Mau Beli Beras Lagi Barakat Harus Membeli Beras Dengan Cash Itu Kita Sudah Tidak Mampu Misalnya Nah Itu Ini Apa Namanya Itu Sudah Yang Masuk Kita Di Ex House Tadi Sudah Kebanjiran Order Duit Kita Sudah Habis Itu Kita Boleh Melakukan Yang Dinamakan Dengan Leverage Atau Daya Ungget Prinsipnya Di Leverage Ini Kita Memiliki Lebih Banyak Tapi Melakukan Lebih Sedikit Memiliki Lebih Banyak Ini Artinya Misalnya Kita Bayar Ke Ini Pakai Duit Orang Kalau Memang Tidak Bisa Pakai Duit Sendiri Kita Memiliki Hasilnya Lebih Banyak Tapi Hasilnya Sebagian Digunakan Misalnya Untuk Investor Atau Sebagian Digunakan Untuk Berhutang Ke Bank Itu Boleh Kalau Kita Sudah Melewati Fase Creation Terus Kemudian Melewati Niche Market Kita Boleh Masuk Ke Leverage Tadi Dengan Hutang Ke Bank Atau Ke Investor Tetapi Pastikan Kita Sudah Bisa Menilai Bisnisnya Ini Layak Enggak Kita Modali Kalau Kita Sudah Di Dalam Proses Leverage Sangat Disarankan Makanya Disini Other People Time Menggunakan Waktu Orang Lain Misalnya Pak Agus Tadi Berbisnis Beras Menggunakan Waktu Orang Lain Artinya Pak Agus Tidak Punya Waktu Lagi Oke Saya Cari Misalnya Ke Majelis Jamaah Pengajian Menggunakan Waktu Orang Lain Bantu Saya Jualin Beras Bantu Saya Pemasaran Beras Itu Menggunakan Waktu Orang Lain Itu Namanya Fase Leverage Terus Menggunakan Other People Money Menggunakan Duit Orang Lain Misalnya Untuk Beli Beras Satu Apa Namanya Lima Trak Ternyata Duitnya Tidak Cukup Akhirnya Menggunakan Duit Orang Lain Duit Bank Duit Investor Boleh Atau Other People Network Misalnya Jaringan Ada Jaringan Dari Bulog Atau Jaringan Dari Komunitas Petani Organik Bisa Kita Menggunakan Fase Ini Itu Yang Jadi Itu Tadi Menjawab Kalau Teman Teman Memulai Bisnis Kok Langsung Hutang Jangan Kalau Di Bisnis Property Misalnya Kita Nilai Tanah Waktu Itu Saya Beli Tanah Nilainya Mungkin Sudah Di Proyek Saya Yang Pertama Nilainya Sekitar 800 Juta Saya Mempunyai Dana Waktu Itu Mungkin Sekitar 25 Juta Gaji Dari Saya Kerja Di BPN Itu Ada Duitnya Terus Kemudian Saya Negosiasi Lahan Kita Menciptakan Bisnis Saya Menggunakan Modal Yang Sedikit Waktu Itu Saya Tidak Berhutang Karena Terlalu Beresiko Kalau Saya Harus Menggunakan Duit Dari Hutangan Karena Siapa Tau Nanti Jualan Rumah Saya Tidak Laku Kita Bayar Ke Bank Tapi Kita Menggunakan Waktu Itu Duit Sendiri Kita Menciptakan Bisnis Sendiri Nah Saat Itu Ketika Bank Penjualan Sudah Banyak Yang Boking Akhirnya Saya Menggunakan Duit Dari Kredit Konstruksi Saya Menggunakan Duit Di Bank Terus Kemudian Duitnya Di Bank Untuk Membangun Project Itu Sah-sah Saja Kalau Kita Sudah Pada Masa Leverage Ini Atau Daya Ungkit Terus Selanjutnya Setelah Kita Leverage Ketika Kita Berbisnis Itu Nanti Tahapan Selanjutnya Adalah Mendelegasikan Jadi Prinsip Delegasi Ini Teman-teman Dalam Semua Bisnis Kita Waktunya Sama 24 Jam Tapi Tidak Mungkin Kita Bisa Menjangkau Melayani Misalnya Pak Agus Harus Kemagelang Harus Ke Solo Harus Kemana Dalam Waktu Yang Bersamaan Akhirnya Pak Agus Mempunyai Tangan Kanan Karena Di Dalam Bisnis Itu Dua Orang Yang Harus Kita Miliki Yang Pertama Adalah Orang Yang Profesional Yang Kedua Memang Orang Kepercayaan Dua Orang Itu Di Dalam Bisnis Harus Ada Pak Agus Harus Punya Misalnya Pernakannya Yang Dia Bisa Dipercaya Memegang Uang Itu Orang Kepercayaan Terus Yang Kedua Orang Profesional Yang Dia Memang Paham Gimana Cara Masarin Beras Nah Akhirnya Mencari Orang Yang Profesional Sehingga Jualannya Bisa Lebih Kencang Itu Dua Orang Itu Artinya Bisnis Ini Ketika Kita Mendelegasikan Bisnis Ini Bukan Katanya Orang Kan Berbisnis Biar Ownernya Bisa Jalan-Jalan Gak Ada Kalau Saya Belajar Sama Beberapa Mentor Bisnis Saya Ada 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 Yang Lain-lain Itu Tidak Pernah Beliau Mengatakan Bisnis Jalan Ownernya Jalan-Jalan Gak Ada Selama Dia Tidak Tidak Memegang Bisnis Dalam Genggaman Artinya Pergerakan Bisnis Apapun Itu Dia Sudah Paham Oh Ini Saatnya Duitnya Krisis Kita Cari Duit Kemana Terus Bisa Menggunakan Bank Oh Ini Ternyata Supplier Ini Sudah Jatuh Tempo Nah Itu Bisnisnya Dalam Genggaman Jadi Kalau Bisnis Sudah Dalam Genggaman Maka Mau Ditinggal Misalnya Pak Agus Kemana Pun Tidak Masalah Karena Bisnisnya Sudah Di Dalam Genggaman Tetapi Kalau Bisnisnya Tidak Dalam Genggaman Kita Tidak Bisa Mendelegasikan Ke Orang Setiap Hari Kita Harus Mengawasi Bisnis Ini Biar Baik Baik Saja Maka Ini Apa Namanya Bisnis Kita Tidak Tidak Bisa Sehat Karena Kalau Kitanya Sakit Atau Keluarga Kita Sakit Bisnisnya Gak Jalan Makanya Kenapa Kita Harus Berbisnis Mendelegasikan Kepada Orang Yang Tepat Dua Orang Itu Yang Harus Di Dalam Bisnis Harus Ada Orang Kepercayaan Dan Orang Profesional Krisisnya Apa Inkonsistensi Jadi Bagaimana Harus Mengontrol Setiap Orang Karena Disitu Ketika Kita Sudah Mendelegasikan Misalnya Ketika Bisnis Property Itu Nanti Di Tim Saya Itu Ada Marketing Ada Tim Finance Ada Tim Legal Ada Tim Konstruksi Ada Apa Namanya Tim Digital Marketing Ada Apa Namanya Beberapa Tukang Kalau Kita Mengontrol Setiap Orang Maka Tidak Bisa Makanya Ketika Kita Mendelegasikan Kepada Orang Kita Harus Membuat SOP Seperti Apa KPI Penilaian Kinerjanya Seperti Apa Itu Harus Jelas Jadi Ketika Teman-teman Ini Mendelegasikan Ternyata Tidak Konsisten Karena Apa Namanya Kadang Tetap Kita Tidak Percaya Sama Orang Lain Itu Bahaya Makanya Ketika Kita Mendelegasikan Ke Orang Harus Kita Kasih SOP Kita Kasih KPI Jangan Sampai Kita Lagi Umroh Tau-tau Bisnisnya Punya Hutang Banyak Karena Kita Tidak Punya SOP Itu Jangan Sampai Makanya Bisnis Itu Dalam Genggaman Jadi Misalnya Kita Sedang Kemanapun Misalnya Liburan Keluar Negeri Atau Kemana Liburan Misalnya Di Dalam Negeri Selama Dua Minggu Bisnisnya Tetap Sehat Sehat Tetap Bisa Berjalan Karena Kita Sudah Melakukan Proses Delegation Selanjutnya Setelah Kita Melakukan Delegation Kita Melakukan Yang Namanya Systemize Membangun Sistem Bagaimana Bisnis Itu Harus Berjalan Jadi Bisnisnya Misalnya Membangun Sistem Itu Salah Satunya Kita Membangun Tools Untuk Mengawal Marketing Atau Mengawal Tim Konstruksi Bagaimana Caranya Bisa Menggunakan IRP Bisa Menggunakan Misalnya Menggunakan Tools Yang Kita Ciptakan Bisa Pakai Visual Basic Sehingga Kita Cukup Di rumah Saja Makanya Saya Tadi Bilang Kalau Saya Lebih Senang Sebagai Full Dev Ajar Karena Saya Lebih Senang Di rumah Tapi Bisnis Itu Tetap Bisa Dikontrol Jadi Teman-teman Bisa Mengontrol Bisnisnya Itu Dari Mana Jangan Perlu Nanya Penjualan Sekarang Berapa Unit Ini Sudah Laku Atau Belum Progresnya Seperti Apa Tapi Kalau Kita Harus Bisa Men Sistemasi Bisnis Itu Sehingga Di rumah Saja Bisa Apa Namanya Tetap Mengontrol Bisnis Itu Terus Krisisnya Kadang Sistem Itu Mengganggu Flexibility Misalnya Cenderung Membuat Retep Atau Birokrasi Yang Berlebihan Nah Itu Retep Itu Gini Jadi Kalau Saya Dulu Pernah Belajar Finansial Literasi Jadi Di dalam Kita Birokrasi Keuangan Uang Masuk Itu Boleh Dari Sistem Mana Aja Mau Transfer Cash Dan Sebagainya Uang Masuk Boleh Tanpa Prosedur Tapi Kalau Uang Keluar Itu Harus Pakai Prosedur Prosedurnya Harus Approval Dari Accounting Terus Nanti Ke Kasir Dan Sebagainya Jadi Kita Harus Membuat Sistem Yang Tidak Fleksibel Makanya Ketika Kita Membuat Sistem Mas Ini Ternyata Masalahnya Adalah Tidak Fleksibel Artinya Kadang Misalnya Sabtu Minggu Ada Kita Mau Bayar Tukang Ternyata Ini Belum Ditanda Tangani Oleh Manager Finance Nah Itu Tidak Bisa Dicairkan Sehingga Kadang Tukang Loh Ini Kok Dibayar Bayar Padahal Bukan Itu Tapi Kita Membuat Sistem Yang Memang Harus Ditanda Tangan Manager Finance Baru Masuk Ke Kasir Sehingga Tidak Apa Namanya Keuangan Itu Tidak Bocor Makanya Krisisnya Adalah Red Tab Tadi Birokrasi Yang Berlebihan Terus Kemudian Selanjutnya Kita Setelah Membuat Sistem Kita Membuat Budaya Membuat Budaya Perusahaan Itu Seperti Apa Misalnya Kalau Tidak Jualan Malu Kalau Tidak Mencapai Target Malu Kita Membuat Budaya Di Dalam Perusahaan Kita Sehingga Dengan Sistem Budaya Yang Kita Ciptakan Perusahaan Bisa Berjalan Dengan Lancar Misalnya Dengan Kita Membuat Reward And Punishment Misalnya Semua Karyawan Ketika Jadwal Nya Hadir Full Dapat Bonus Tapi Kalau Sering Bolong Kasih Denda Itu Kita Membangun Budaya Perusahaan Itu Soal Kita Membangun Culture Krisisnya Adalah Entitle Entitle Itu yang Berhak Itu krisis Yang Terjadi Artinya Kita Tidak Menempatkan Orang-orang Pada Posisi Yang Seharusnya Misalnya Orangnya Memang Tidak Berbakat Jualan Tapi Kita Memposisikan Bukan Pada Orang Akhirnya Kita Marah-Marah Padahal Yang Salah Siapa Yang Salah Kita Kita Tidak Mendidik Mereka Sehingga Bisa Pinter Jualan Tapi Kita Cuma Marah-Marah Kan Banyak Itu Yang Pemilik Perusahaan Dia Tidak Pernah Melakukan Pelatihan Terhadap Karyawannya Tau-tau Jualannya Tidak Tercapai Akhirnya Dia Marah-marah Nah Itu Culture Yang Tidak Bagus Untuk Di Sebuah Perusahaan Terus Kemudian Kita Kalau Di level Tertinggi Itu Di dalam Bisnis Itu Sudah Ngomong Entrepreneurial Bagaimana Kita Ngomong Soal Perubahan Mengambil Kesempatan Itu Level Yang Paling Tinggi Level Yang Mungkin Sekelas Yang Kayak CT Atau Kairul Tanjung Dia Sudahnya Sudah Ngomong Gimana Saya Mau Investasi Kesini Lo Cari Orang Misalnya Dia Ngomong Ke Manager Ininya Lo Carikan Orang Yang Bisa Meriset Ini Perlu Biaya Berapa Saya Bisa Menguntungkan Berapa Duit Saya Modalnya Kapan Balik Kalau Sudah Levelnya Ini Dia Cukup Di rumah Aja Misalnya Udah Risetin Bisnis Misalnya Bisnis Tongkang Batu Udah Lo Riset Gimana Caranya Saya Dapat Report Minggu Depan Saya Tunggu Saya Perlu Invest Berapa Duit Saya Baliknya Kapan Itu Kalau Sudah Di Level Ini Kita Ngomongnya Sudah Itu Seperti Itu Nah Ini Tadi Yang Tahapan Apa Yang Krisisnya Tadi Terus Ini Sampai Disini Tadi Ada Yang Ingin Ditanyakan Teman-teman Terima Mohon Mohon Mas Ini Ingin Ingin Waktu Untuk Sharing Materi Ini Mungkin Bisa Langsung Diganti Dengan Putus Mas Oh Ya Jadi Ini Kan Sudah Melebih Waktu Untuk Penyampaian Materi Mas Boleh Atau Saya Minta Waktu Lima Menit Lagi Untuk Menambahkan Materi Ya Mas Ya Boleh Nah Ini Tadi Ini Terus Kita Ngomong Soal Lima Karakteristik Sebagai Kita Seorang Interprener Jadi Mencintai Apa Yang Dia Lakukan Bukan Apa Namanya Yang Dia Senangi Nanti Kita Jelaskan Di Selain Selanjutnya Nah Ini Karakteristik Lima Karakteristik Yang Kita Harus Miliki Kita Sebagai Bebisnis Mencintai Apa Yang Mereka Lakukan Bukan Mereka Senangi Misalnya Kita Kita Tidak Senang Terhadap Pertanian Tapi Kita Berbisnis Petani Maka Kita Harus Terjun Ke Lapangan Survei Dan Sebagainya Itu Mencintai Apa Yang Dia Lakukan Buat Bukan Yang Dia Senangi Terus Kemudian Kita Melakukan Ini Kita Harus Mencari Solusi Setiap Masalah Bukan Reaktif Terhadap Masalah Misalnya Ada Perubahan Harga Kita Reaktif Tapi Harusnya Harusnya Mencari Ketika Ada Harga Ada Orang Masuk Ke Bisnis Baru Masuk Kita Harus Cari Solusinya Gimana Caranya Biar Saya Tetap Bisa Menghasilkan Profit 15% Nah Itu Kita Mencari Solusi Bukan Reaktif Terhadap Masalah Terus Selanjutnya Bisnis Itu Berbeda Dengan Pekerjaan Kalau Teman-teman Bekerja Maka Yang Bisa Dihasilkan Itu Yang Pertama Ini Apa Namanya Pendapatan Kalau Bekerja Pasti Pendapatannya Langsung Dibayar Karena Punya Bos Tapi Kalau Kita Sebagai Seorang Entrepreneur Kadang Hasilnya Itu Nanti Apalagi Misalnya Di Property Itu Hasilnya Tidak Bisa Kita Menikmati Harian Bisa Tahunan Tapi Sekali Dapat Bisa Jackpot Kita Kerja Yang Harusnya Berapa Bulan Sebagai Karyawan Ketika Kita Main Di Bisnis Property Bisa Langsung Dapat Banyak Bisa Puluhan Ratusan Milyaran Dalam Satu Tahun Terus Kalau Kita Sebagai Teman-teman Pasti Sudah Paham Bedanya Berbisnis Dengan Bekerja Kalau Dulu Misalnya Jadi Karyawan Sering Dimarahin Bos Tapi Ketika Kita Sebagai Pengusaha Kadang Dicecar Sama Klien Terus Semua Dikerjakan Sendiri Ketika Jadi Karyawan Tapi Kalau Sudah Jadi Pengusaha Fokusnya Adalah Mendelegasikan Dia Fokusnya Kepada Yang Lebih Penting Selama Itu Bisa Didelegasikan Kita Bayar Orang Kita Bayar Daripada Kita Kehabisan Waktu Terus Ketika Misalnya Jadi Karyawan Mikirnya Kapan Gajian Kalau Kita Sebagai Pengusaha Maka Mikirnya Kapan Masih Bisa Enggak Saya Menggaji Karyawan Itu Mikirnya Kadang Kayak Gitu Kadang THR Pun Ketika Sebagai Pengusaha Kita Membedakan Antara Bekerjas Dan Sebagai Pengusaha Terus Kemudian Mengambil Resiko Kita Sebagai Pengusaha Itu Harus Berani Mengambil Resiko Karena Kalau Saya Punya Salah Satu Guru Pak Bastian Koto Dia Mengatakan Yang Punya Mal Di Padang Itu 50% Keberhasilan Terjadi Ketika Anda Melangkah Tetapi Ketika Anda Tidak Melangkah Pasti Kegagalan Itu 100% Terjadi Jadi Ketika Kita Ngambil Resiko Itu 50% Keberhasilan Sudah Kita Lalui Tinggal Kita Menyempurnakan Menjadi 100% Tetapi Ketika Tidak Pernah Melangkah Maka Pasti Menjadi Gagal Terus Kemudian 70% Ketakutan Ketakutan Itu Tidak Pernah Terjadi Dalam Hidup Misalnya Kita Main Bisnis Property Ternyata Takutan Nanti Kalau Nggak Bisa Bangun Di Penjara Dan Sebagainya Tetapi Kalau Kita Sebagai Seorang Entrepreneur Ketika Misalnya Serah Terima Tidak Tepat Waktu Sudah Kita Temui Orangnya Kita Cari Solusinya Seperti Apa Sehingga Ketakutan Ketakutan Yang Di Dalam Diri Kita Ini Tidak Pernah Terjadi Selanjutnya Karakteristik Selanjutnya Willingness To Pay The Price Artinya Jangan Gumunan Kalau Orang Jawa Bilangnya Ojo Gumunan Ojo Kagetan Artinya Ketika Kita Melihat Teman Kita Kaya Jangan Jangan Gumunan Kita Harus Belajarnya Itu Bukan Kenapa Dia Bisa Kaya Tapi Gimana Caranya Dia Kaya Jangan Kita Gumunan Terhadap Orang Jangan Juga Kagetan Ketika Kita Nanti Sebagai Pengusaha Terus Kemudian Ada Perubahan Harga Ada Krisis Jangan Kagetan Jangan Langsung Kalau Kayak Gini Saya Tidak Cocok Jadi Pengusaha Mending Tak Balik Lagi Karyawan Karena Risikonya Terlalu Besar Itu Kagetan Terus Siap Mengeluarkan Extra Time Misalnya Apa Namanya Teman-teman Tahu Tesla Itu Yang Punya Tesla Bekerja Dua Kali Lipat Dari Karyawannya Kalau Orang-orang Rata-rata Dia Kerja 40 Jam Dalam Satu Minggu Dia Bekerjanya 80 Jam Itu Tesla Yang Punya Tesla Terus Investasi Leher Ke Atas Lebih Banyak Dari Leher Ke Bawah Artinya Teman-teman Harus Meluangkan Waktu Untuk Belajar Ikut Workshop A Ikut Workshop B Sehingga Punya Skill Di Atas Rata-rata Jangan Investasinya Kita Beli Sepatu LV Atau Beli Sepatu Air Jordan Tapi Kita Tidak Pernah Ikut Workshop Atau Belajar Tentang Finansial Atau Belajar Tentang Mengatur Perusahaan Yang Lebih Baik Itu Jangan Terus Ini Yang Selanjutnya Kita Sebagai Pengusaha Harus Selalu Berpikiran Positif Tanggap Terhadap Perubahan Sehingga Tidak Kita Terdisrupsi Saya Ingat Waktu Nokia Dia Tidak Mau Memakai Android Akhirnya Karena Dia Pede Dengan Apa Namanya Simbiannya Akhirnya Nokia Itu Tidak Bisa Karena Dia Mengesampingkan Android Lebih Bagusan Simbian Ternyata Dia Mengambil Keputusan Yang Salah Waktu Itu Sehingga Ownernya Waktu Itu Di Ulang Tahun Nokia Yang Keberapa Dia Menangis Saya Mengambil Keputusan Yang Salah Waktu Itu Tidak Memakai Android Karena Dia Gagap Terhadap Perubahan Akhirnya Dia Terdisrupsi Nokia Tergeser Digantri Sama Android Akhirnya Yang Samsung Dulu Langsung Menggunakan Android Bisa Menguasai Market Selain Apple Terus Selanjutnya Punya Visi Visi Itu Mencerminkan Komitmen Kompetensi Dan Konsistensi Kita Berkomitmen Kita Menjaga Misalnya Deal Dengan Pemilik Lahan Ya Sudah Kita Harus Berkomitmen Untuk Gimana Proyek Ini Selesai Kompetensinya Seperti Apa Kita Harus Belajar Kita Saya Tidak Tau Soal Bangunan Tapi Saya Juga Sebagai Seorang Developer Harus Belajar Bangunan Atau Mempekerjakan Orang Yang Memang Ahli Di Bidang Bangunan Konsistensi Itu Gimana Apa Namanya Kita Melakukan Penjualan Melakukan Pembangunan Tepat Waktu Itu Akan Dij Di Konsistensi Yang Terakhir Ini Ketika Kita Sebagai Optimis Itu Wajib Kita Sebagai Seorang Entrepreneur Optimistik Tetapi Kadang Kita Yang Yang Sering Kita Lakukan Adalah Tidak Punya Mentor Mentor Itu Sangat Perlu Saya Punya Beberapa Mentor Di Dunia Property Sehingga Ketika Saya Melakukan Atau Mengeksekusi Project Saya Akan Konsultasi Dengan Mentor Itu Sehingga Yang Saya Lakukan Hanya Kesalahan Minor Banyak Pemain Property Dia Merasa Membaca Buku Ini Sudah Bagus Saya Sudah Bisnis Property Saya Punya Modal Misalnya Ratusan Juta Dia Mengeksekusi Project Akhirnya Karena Tidak Punya Mentor Akhirnya Dia Langsung Bayari Tanah Ternyata Tanahnya Masuk Kawasan Hijau Akhirnya Tanah Mau Diapain Nah Itu Karena Dia Tidak Punya Mentor Selain Selain Mentor Membuat Perencanaan Bisa Mengarahkan Kita Di Perencanaan Yang Matang Sebelum Teman-teman Main Di Bisnis Property Saya Sarankan Teman-teman Ikut Belajar Di Property Dulu Salah Satunya Adalah Di Pesantren Property Karena Di situ Nanti Diajari Cara Menghitung Koefisien Dasar Bangunan Koefisien Luas Bangunan Membuat Apa Namanya Analisa Analisa Kompetitor Membuat Tim Digital Dan Nanti Akan Diajari Di Pesantren Property Selain Itu Mentor Punya Yang Disebut Dengan Helicopter View Kalau Kita Melihat Hanya Memandang Dari Depan Saja Ternyata Dengan Kita Punya Mentor Dia Bisa Melihat Oh Kesalahan Di Nanti Lobang Di Depan Ada Di Sini Nanti Di Di Sana Ternyata Ada Simpangan Yang Kalau Kamu Ambil Kesini Ternyata Itu Salah Nah Itu Seorang Mentor Punya Itu Dan Itu Salah Satunya Dimiliki Oleh Pak Bambang Dengan Pesantren Property Itu Saja Yang Bisa Saya Share Nanti Dilanjut Ke Mas Moderator Maturnuon Kalau Ada Yang Informasi Kurang Jelas Nanti Bisa Sambil Chat Di WA Saya Kembalikan Ke Moderator Mas Terima kasih Sata Atas Menjadi Yang Luar Di Awal Di Diasarkan Berkait Fundamental Fundamental Bisnis Yang Mungkin Penting Bagi Kita Semua Teman Teman Yang Belum Punya Pijakan Bidang Bisnis Property Mungkin Bisa Jadi Catatan Untuk Kita Semua Baik Untuk Sesi Selanjutnya Yaitu Sesi Tanya Jawab Dan Untuk Sesi Jawab Mungkin Bisa Langsung On Mic Dan Cada Langsung Disampaikan Atau Bisa Langsung Disampaikan Lewat Kolom Chat Sehingga Nanti Bisa Saya Sampaikan Kepada Beliau Nunggu Teman Teman Numpung Ada Tanya 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 Terkait Pengalaman Beliau Tanya Tanya Dulu Balikpapan Atau Bagaimana Pak Sebentar Itu aja Dulu Kebetulan Karena Saya Dulu PNS Di BPN Jadi Setiap Di tempat Tugas Saya Pasti Karena Tau Lokasi Yang Mau Berkembang Terus Harga Lahan Dan Sebagainya Saya Beranikan Diri Untuk Mengeksekusi Projek Di Beberapa Kabupaten Di Kalimantan Selatan Jadi Setiap Saya Tugas Ada Di Banjar Kabupaten Banjar Atau Martapura Ada Di Plehari Ada Di Kabupaten Tabalong Ada Juga Di Kabupaten Tanah Laut Jadi Setiap Saya Tugas Itu Pasti Saya Buka Projek Di Situ Kalau Di Balik Bapan Mungkin Nanti Kalau Ada Tawaran Dari Ibu Lahan Yang Bagus Nanti Kita Bisa Kerjasama Oh Gitu Ya Bisa Ya Oke Iya Pak Kalau Boleh Juga Nanti Di Infokan Nomor HP Barangkali Kerjasama Untuk Yang Balik Papanya Makasih Pak Oke Siap Oh Ya Sudah Berapa Tahun Ya Pak Tadi Bapak Sudah Ini Berapa Tahun Saya Kalau Di Bisnis Property Kalau Bong Chandra Mengatakan 10 jam Pertama Saya Sudah Melewati Itu Jadi Sudah Sekit Dari 2016 Saya Masih Jadi Petugas Ukur Tapi Saya Sudah Memulai Bisnis Property PNS Masih Jalan Ya Pak PNS Resent Saya Jadi Di Rumah Lebih Enak Oke Iya Pak Jadi Mulai 2016 Sudah Masuk Ke Property Dan Mengembangkannya Di Kalimantan Ini Ya Pak Iya Di Kalimantan Itu Fokusnya Biasanya Ke Cluster Atau Rumah Subsidi Atau Gimana Pak Saya Ada Project Cluster Yang Perumahan Real Estate Dua Lantai Ada Beberapa Subsidi Kalau Saya Gini Bu Tidak Membatasi Kalau Memang Disitu Layak Dikembangkan Untuk Subsidi Saya Tidak Memasakan Market Jadi Kita Harus Menilai Market Bagus Atau Tidak Daripada Kita Bisa Menjual Disitu Kita Nanti One Prestasi Sama Pemilik Tanah Lebih Bagus Kalau Memang Subsidi Layak Kita Sikat Subsidi Dan Sementara Di Kalsel Yang Bagus Itu Perumahan Subsidi Karena Ada Di Empat Kabupaten Itu Marketnya Paling Banyak Subsidi Seperti Itu Tergantung Dari Medan Siap Makasih Pak Siap Izin Pak Maaf Ingin Mengingatkan Mungkin Sisi Tanya-jawab Di Batas Sampai Kukul 9.20 Teman-teman Monggo Dilanjut Halo Siap Lanjut Pak Oke Pak Perkenalkan Saya Hasan Pak Dari Semarang Pak Siap Pak Mau tanya Nih Kayak Jendengan Kan Nyo Dulu Pernah Di BPN Jadi Bisa Tahu Tempat-tempat Yang Strategis Mana Yang Tempat-tempat Yang Berkembang Dari Kita Yang Orang Awam Ini Pak Kira-kira Gimana Cara Mengetahui Tempat-tempat Yang Kira-kira Ini Tempatnya Kira-kira Nanti Bisa Berkembang Bagus Untuk Property Terus Tempat Marketable Cara Tanya Gimana Pak Terima kasih Pak Siap Pertama Pak Yang Harus Dilakukan Itu Kita Memperbanyak Relasi Pak Jadi Relasi Itu Bisa Dengan Misalnya Kita Ngopi Dengan Anggota Dewan Atau Apa Namanya Kita Ngomong Dengan LSM Dia Kan Lebih Tahu Mengawal Program Pemerintah Itu Nanti Diarahkan Bisa 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 Audiensi Misalnya Kita Ke PU Menanyakan Rencana Kira-kira Perkembangan Tata Kotanya Seperti Apa Nah Itu Kita Bisa Menanyakan Ke PU Dia Kan Punya Master Plan Kira-kira Pembangunan Kota Ini Arahnya Kemana Itu Mereka Sangat Terbuka Kadang Kita Saja Yang Takut Mau Masuk Kesitu Takut Birokrasinya Beribet Padahal Kalau Kita Tanya Misalnya Di Bagian Perencanaan Kota Kita Bisa Tanya Nanti Kedepannya Kotanya Itu Kemana Jalannya Mau Dibangun Kemana Itu Pasti Ada Di Bagian Planning Itu Ada Terus Kemudian Bisa Juga Memakai Ini Pak Apa Namanya Kalau Saya Biasanya Memper Memperbanyak Jaringan Kesitu Sama Ikut Komunitas Pak Ikut Komunitas Misalnya Kayak Pesantren Property Itu Ada Grupnya Sendiri Terus Nanti Saya Ikut Di Grup Grup Beberapa Komunitas Jadi Ketika Ngobrol Disitu Itu Nanti Pasti Ada Kopi Darat Sharing Ngopi Nah Disitu Baru Kita Tahu Ini Arahnya Kemana Tidak Harus Kita Main Bisnis Property Tapi Ketika Kita Ikut Gabung Komunitas Itu Nanti Pasti Semarang Yang Lagi Bagus Misalnya Seperti Dimana Itu Nanti Pasti Dibukakan Sama Pemain Yang Senior Misalnya Saya Ikut Komunitas Di RE Atau APRC Saya Ikut Gabung Disitu Disitu Nanti Ada Obrolan Yang Mengarah Oh Kira-kira Yang Bagus Itu Disini Karena Nanti Disitu Ada Misalnya Proyek Aero City Atau Disana Nanti Jembatan Mau Ditembuskan Kesana Sehingga Jalan Itu Bisa Bagus Itu Saran Dari Saya Banyak Lagi Caranya Mertemalem Pak Fatah Siap Di Pertanian Pertanian Ada Letter D Ada Sertifikat Sementara Kalau Kita Menemui Yang Letter D Cara Teraman Strategi Teraman Kalau Itu Benar-benar Tidak Sengketa Dan Juga Misalkan Kita Tempo Kepada Yang Punya Sistem Pembayaran Enaknya Seperti Apa Nah Itu Pak Saya Share Di Chat Itu Yang Bisa Teman-teman Ini Akses Untuk Memastikan Apa Namanya Situs Situs Resmi Dari BPN Kalau Teman-teman Bingung Bumi.atr BPN Itu Teman-teman Share Aja Di Googling Masuk Ke situ Teman-teman Bisa Ngecek Surat Ini Itu Saya Masukin Di chat Pak Itu Cari Aja Di Google Masukin Kata Kuncinya Bumi ATR BPN Itu Nanti Pasti Diarahkan Ke Websitenya Bumi Di Situ Teman-teman Nanti Bisa Ngecek Lahan-lahan Ini Sudah Sertifikat Atau Belum Itu Nanti Ada Petanya Pak Di Situ Jadi Itu Free Semua Bisa Akses Nggak perlu Pakai Username Teman-teman Bisa Akses Kesitu Itu Untuk Yang Bumi Untuk Yang Mengecek Sertifikat Atau Belum Ada Tumpangan Sertifikat Atau Tidak Disitu Ada Terus Nanti Saya Share Juga Ini Di Chat Pak Itu Gistaru ATR BPN Itu Teman-teman Bisa Ngecek Soal Tata Ruang Pak Disitu Nanti Ada RTRW Kalau Memang Di Kota Sudah Punya RDTR Atau Rencana Detail Tata Ruang Disitu Di Upload Di Situsnya Gistaru ATR BPN Pokoknya Cari Aja Di Keyword Kalau Alamanya Takutnya Salah Tapi Cari Di Google Pakai Kategori Bumi ATR BPN Atau Gistaru Untuk Mengecek Tata Ruangnya Itu Dua Cara Yang Bisa Dipakai Artinya Ketika Teman-teman Nanti Mau Main Mengeksekusi Lahan Pastikan Itu Tidak Ada Overlap Di Salah Satunya Pendekatannya Pakai Aplikasi Yang Di BPN Itu Pakai Apa Browser Apapun Bisa Pakai Chrome Atau Pakai Mozilla Bisa Akses Saja Kesitu Nanti Disitu Ada Peta Peta Digital Yang Bisa Teman-teman Pakai Terus Yang Kedua Untuk Mengecek RTRW Jangan Sampai RTRW Yang Teman-teman Mau Eksekusi Misalnya Buat Perumahan Ternyata Pertanian Itu Kesalahan Fatal Makanya Teman-teman Harus Ngeceknya Di Situsnya Gistaru.atr BPR Ada Yang Sudah Nyobakah Itu Tadi Sambil Browsing Itu Nanti Bisa Dicek Terus Tadi Pertanyaannya Kalau Soal Bayar Itu Banyak Pak Pertama Bisa Perjual Coupling Itu Bisa Satu Cara Misalnya Ada 40 Coupling Per Coupling Laku Bisa Dijual Terus Yang Kedua Bisa Pakai Tempo Misalnya Tempo Bayar DP 10% Atau 5% Atau Pakai Matre Yang Saya Ceritakan Tadi Itu Tergantung Proses Kita Negosiasi Pak Makanya Saya Bila Tadi Saya Berbisnis Property Itu Mungkin Negosiasi Yang Ke 23 Kalau Nggak 31 Sehingga Saya Cukup Bayar 5 Juta Saya Bisa Membuka Lahan Pondas Mulai Pondasi Baru Pasang Bata Baru Saya Bayar Per Coupling Itu Di Proses Negosiasi Yang Kesekian Kalinya Jadi Nanti Teman Teman Ketika Memang Mau Mengekstruksi Bisnis Lebih Bagus Konsultasi Ke Pesantren Property Atau Nanti Konsultasi Ke Saya Kira-kira Seperti Apa Nanti Bisa Saya Memberikan Saran Itu Pak Kalau Soal Tempo Bisa Juga Tempo Misalnya Di Sumatera Itu Ada Yang Apa Namanya Tiga Developer Tiga Pemilik Tanah Misalnya Kita Bangun Tiga Rumah Setelah Kita Bangun Tiga Rumah Tiga Rumah Selanjutnya Kita Bangunkan Tapi Rumah Itu Kita Jual Untuk Pemilih Tanah Itu Ada Juga Di Sumatera Seperti Itu Nanti Pak Bambang Bisa Ngasih Ada Tiga Puluh Tips Untuk Kita Memiliki Lahan Tanpa Modal Yang Banyak Yang Bisa Dibilang Recehan Karena Nilainya Milyaran Misalnya Beri Tanah Ternyata Cuma Bisa Didepe Lima Pujuh Juta Atau Sepuluh Juta Itu Kan Modalnya Recehan Itu Bisa Dipakai Pola Seperti Itu Atau Bisa Juga Misalnya Anaknya Kita Didek Untuk Jadi Developer Kita Libatkan Kan Kita Tanya Dulu Kepemilik Tanah Keperluannya Untuk Apa Pak Ketika Proses Negosiasi Ternyata Dia Pengen Umroh Berarti DP-nya Cukup Umroh Tidak Perlu Kita Kasih DP-nya Mahal Itu Nanti Kekuatannya Informasi Dulu Soal Harga Tanahnya Seperti Apa Cara Bayar Di Daerah Itu Seperti Apa Terus Kemudian Waktu Pertemuan 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 Pemilik Tanah Pertama Tidak Langsung Menawar Harga Saya Pasti Bangun Kedekatan Bapak Ini Mau Jual Tanah Itu Buat Apa Saya Tanya Dulu Ternyata Dia Pengen Beli Tanah Pengen Nguliahkan Anak Berarti 15 Juta Untuk Masuk Misalnya Di Universitas Negeri Cukup Ya Sudah Berarti Kita Penuhi Aja 15 Juta Cukup Terus Sisanya Ya Sudah Pak Kan Anak Pian Sudah Bisa Kuliah Saya Bayar Temponya Per 6 Bulan Itu Nanti Akan Mahir Kalau Saya Dulu Punya Catatan Saya Nego Pertama Dengan Pola Kek Gini Tidak Mampu Terus Pola Kek Gini Tidak Cocok Terus Pola Kayak Gini Akhirnya Sampai Menemukan Ke proses Negosiasi Yang Ke Banyak Alilah Seperti Itu Pak Jadi Seperti Itu Pak Mungkin Ada Tanggapan Gini Pak Misalkan Saya Tertarik Ke Arah Kapleng Ada Kapleng Misalkan Itu Daerah Daerah Jo Itu Bisa Disiplin Misalkan Kan Bisa Dikonsep Untuk Kapleng Pertanian Gitu Pak Fata Nah Nanti Untuk Bisa Disiplin Atau Enggak Karena Gini Pak Di Masing-masing Daerah Itu Punya Yang Namanya RTRW Bencana Tata Ruang Dan Wilayah Nah Disitu Bunyinya Berbeda Beda Makanya Kalau Pian Misalnya Main Di Solo Pastikan Bapak Agus Itu Punya RTRW Solo Nanti Cari Aja RTRW Solo Nanti Disitu Ada Bunyinya Pak Di Pasal Misalnya Pertanian Kegiatan Yang Diizinkan Di Wilayah Pertanian Itu Apa Misalnya Apa Namanya Bisa Digunakan Untuk Kegiatan Mendukung Pertanian Berarti Kan Ketika Kita Misalnya Bangun Apa Namanya Kapelingan Tapi Kapelingan Kolam Berarti Boleh Selama Untuk Mendukung Kegiatan Pertanian Nah Itu Pastikan Pak Agus Punya RTRW Dulu Kalau Misalnya Menjawabnya Ini Bisa Dipecah Atau Tidak Pastikan Pak Agus Nanti Datangi Ke BPN Di Bagian Penataan Pertanahan Atau Seksi P2 Konsultasi Saja Disitu Pak Saya Mau Eksekusi Lahan Kayak Gini Bisa Enggak Dipecah Kalaupun Misalnya Bisa Dipecah Prosesnya Seperti Apa Apakah Perlu IPPT Syaratnya Apa Jadi Lebih Baik Kita Bertanya Pak Daripada Nanti Kita Langsung Ngeksekusi Lahan Ternyata Tidak Bisa Dipecah Nah Itu Lebih Bagus Tanya Ke Seksi Penataan Pertanahan Atau Seksi Tiga Pak Kalau Di BPN Itu Pak Agus Iya Mantun Atau Yang Lain Kalau Tidak Ada Mungkin Bisa Saya Bacakan Pertanyaan Yang Ada Di Kolom Cek Boleh Ini Ada Pertanyaan Dari Saudara Mantul Pak Fata Dulu Di BPI Ket Program Apa Program Yang Mana Program Saya Dulu Pertama Konsultasinya Enggak Ikut Yang Berapa Hari Itu Karena Saya PNS Dan Tidak Bisa Mondok Lama Jadi Saya Ikut Yang Kelas Online Waktu Itu Di Program Ketika Awal Corona Itu Pak Bambang Melatihan Zoom Berapa Kali Saya Ikut Di Zoom Terus Kemudian Karena Saya Orang Magelang Dan Pesantren Property Di Klon Progo Saya Beberapa Kali Pesantren Property Untuk Belajar Langsung Sama Saya Ke Rumah Pak Bambang Untuk Menimpa Langsung Kalau Ikut Yang Berapa Hari Saya Enggak Lama Di Pesantren Property Itu Mas Alif Baik Pertanyaan Selanjutnya Dari Sedari Rizka Yuli Contoh Real Tahapan Niche Dan Leverage Yang Khusus Di Bisnis Property Mungkin Bisa Dijelaskan Kembali Pak Mungkin Lebih Detail Lagi Seperti Apa Penerapannya Misalnya Gini Kita Menemukan Tahap Niche Niche Market Itu Berarti Kita Menilai Yang Memberikan Keuntungan Terbanyak Itu Seperti Apa Kita Harus Tahu Target Market Target Market Itu Bisa Enggak Untuk Perumahan Real Estate Kalau Tidak Mungkinkan Dihitung Lagi Ternyata Kita Memakai Kita Menerapkan Niche Market Itu Mengukurnya Misalnya Kita Real Estate Ternyata Keuntungannya Satu unit Itu 100 Juta Tapi Waktunya Empat Tahun Untuk Mengerjakan Misalnya 50 Unit Perumahan Sedangkan Kalau Kita Create Subsidi Untungnya Mungkin Tidak Banyak Tidak Bisa 100 Juta Tetapi Dalam Satu Tahun Habis Keuntungan Misalnya 30 Juta Lebih Menguntungkan Mana Antara Real Estate Atau Subsidi Itu Kita Timbang Berdasarkan Laporan Keuangan Analisa Awal Kalau Memang Itu Cukup Subsidi Tetapi Dalam Satu Tahun Clear 50 Unit Terus Kita Tembakkan Dua Lokasi Lagi Keuntungan Dapat Dua Lokasi Terus Tahun Ketiga Kita Tembakkan Di Lokasi Ketiga Kita Analisa Daripada Kita Memaksakan Misalnya Real Estate Kenapa Kita Tidak Main Subsidi Saja Itu Yang Dimaksud Nits Kalau Memang Di Daerah Situ Nits Market Yang Paling Tinggi Adalah Subsidi Itu Ternyata Padatannya Tinggi Kalau Kita Olah Subsidi Tidak Bisa Berarti Kita Harus Masuk Ke Real Estate Berarti Nits Market Di Real Estate Seperti Itu Kalau Leverage Tadi Berbicaranya Kita Mampu Nggak Untuk Membangun Subsidi Misalnya Progres 50 Unit Dalam Waktu Pembangunan 4 Bulan Kalau Tidak Cukup Duit Kita Ya Sudah Kita Berikan Sertifikat Projek Kita Akunkan Ke Bank Kita Dapat Pinjaman Dana Itu Untuk Bangun Tetapi Umur Projek Kita Misalnya 50 Unit Selesai Dalam 4 Bulan Itu Namanya Leverage Kita Duitnya Sudah Habis Pakai Duit Sendiri Sampai Apa Namanya Semua Rekening Kita Terpakai Ternyata Tidak Cukup Nah Itu Yang Dinamakan Leverage Tadi Menggunakan Duit Orang Lain Atau Menawarkan Ke investor Misalnya Ada Tetangga Pak Haji Dia Rumahnya Bagus Punya Bisnis Banyak Tawarin Aja Pak Haji Mau Enggak Investasi Di Perumahan Saya Nanti Pian Investasi 1 Milyar Dalam Satu Tahun Tak Kembalikan 1,5 Milyar Atau 1,2 Juta Pak Haji Mikir Daripada Saya Masukkan Ke Bank Sudah Tak Investasikan Ke Property Atau Ke Perumahan Itu Yang Dinambahkan Proses Leverage Ketika Duit Kita Sudah Tidak Cukup Lagi Seperti Itu Yang Lain Mas Mungkin Itu Jawabannya Cintanya Lagi Pak Boleh 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 Mau Tanya Pak Untuk Seorang Yang Awam Di Budang Property Pak Kira 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 Awal Yang Harus Dibutuhkan Atau Model Ideal Yang Dibutuhkan Untuk Menjadi Seorang Developer Kira Kira Berapa Rupiah Atau Mungkin Setelah Dikasih Jawaban Sekian Rupiah Dikasih Penjelasan Atau Gambaran Gimana Gitu Pak Terima kasih Kalau Soal Modal Itu Sebenarnya Langkah Yang Jawabannya Yang Bias Mas Karena Modal Seberapapun Main Di Property Itu Juga Bakal Terasa Sedikit Mas Misalnya Kita Mengeksekusi Projek 2 hektare Modal 500 juta 600 juta Itu Mengeksekusi Projek 2 hektare Itu Kecil Pak Artinya Kalau Kita Basisnya Adalah Duit Itu Tidak ada Takaran Tertentu Jadi Lebih Bagus Kalau Kita Mau Memulai Bisnis Property Belajar Dulu Sama Ahlinya Tau Teorinya Terus Tau Trik Triknya Tau Cara Bermainnya Kita Menciptakan Tadi Creation Tadi Kita Sudah Tau Bisnisnya Nanti Mau Arahnya Kemana Permahan Komersil Gimana Cara Mengelola Gimana Sumber Dana Yang Harus Disiapkan Berapa Untuk Sertifikat Di BPN Berapa Untuk Perizinan Dan Sebagainya Nah Kalau Soal Biaya Itu Misalnya Kita Ngeksekusi Kalau Saya Dulu Modal 5 juta Pak Di awal Itu Untuk Tanda Jadi Artinya Kalau Berbicara Modal Tidak ada Takaran Khususus Pak Tapi Kita Cari Sampai Saya Negosiasi Yang Kepuluhan Kali Sehingga Dapet Tanah Yang Cukup Modal 5 juta Artinya Kalau Berbicara Modal Sampai Harus Angka Tertentu Itu Apa Namanya Gak Ada Takaran Pastinya Pak Semakin Banyak Modal Itu Semakin Bagus Tapi Kalau Apa Namanya Kan Gak Mungkin Kita Apa Namanya Modalnya Rumah Sampai Dijual Untuk Dimainkan Di Property Kan Terlalu Beresiko Lebih Bagus Kalau Saya Menunda Untuk Mengeksekusi Projek Tetapi Saya Bisa Dapat Projek Yang Sesuai Dengan Modal Saya Misalnya Main Property Kan Tidak Harus Dalam Skala Besar Pak Tidak Harus Langsung Ribuan Meter Atau Hektaran Tetapi Misalnya Jual Tiga Kapling Tanpa Modal Pun Bisa Pak Misalnya Pak Siapa Tadi Punya Punya Saudara Dia Punya Dua Kapling Yang Cukup Dibangun Perumahan Itu Tidak Perlu Modal Modalnya Mas Atau Adik Atau Apa Pak D Atau Boleh Boleh Tidak Tanah Tak Jualkan Misalnya Tanah Dua Kapling Harganya 150 Juta Berarti Per Kapling 75 Juta Saya Pasang Banner Nanti Saya Jualkan Begitu Payu Duit Pian Yang Satu Kapling Itu Saya Bayarkan Berarti Model Bapak Tadi Berapa Cukup Banner Iklan Di Marketplace Iklan Di Facebook OLE Modalnya Berapa Cukup Buat Banner Artinya Modal Itu Tidak Tidak Pernah Terukur Tetapi Kalau Ngomongnya Sudah Sekala Hektaran Pasti Ada Minimal Yang Harus Dipenuhi Di Modal Awal Pertama Pembukaan Lahan Untuk Land Clearing Terus Perizinan Untuk Sertifikasi Sertifikasi Beda-beda Misalnya Di BPN Itu Beda-beda Terus Misalnya Untuk Perizinan Itu Beda-beda Jadi Ketika Kita Punya Komunitas Kita Punya Suhu Kita Punya Mentor Kita Bisa Bertanya Kira-kira Biaya Untuk Perizinan Di Daerah A Itu Berapa Misalnya 30 juta Karena Permeja Ada yang Dikasih Amplop Ada yang Cukup Bayar Diloket Itu Beda-beda Pak Itu Lebih Bagus Saya Tidak Bisa Menjawab Takaran Pastinya Pak Tapi Tergantung Daerahnya Dan Tergantung Ininya Tergantung Kemampuan Kita Artinya Tidak Harus Punya Ratusan Juta Karena Saya dulu Membuktikan 5 juta Saya Bisa Berbisnis Property Saya Terakhir Membuktikan Kemarin Saya Mengeksekusi Lahan Untuk Kaplingan Pak Itu Saya Model Cuma 10 juta Tanah Yang Saya Eksekusi 6.800 Meter Saya Model 10 juta Terus Saya Bilang Kepemilik Tanahnya Pak Saya Bayari 10 juta Saya Minta Tempo Ke Bapak Karena Saya Pengen Memastikan Tanah Ini Aman Tanah Ini Tidak Ada Sengketa Tapi Saya Nanti Bayar 3 Bulan Lagi Saya Bayar 3 Bulan Lagi 100 Juta Di Dalam Waktu 3 Bulan Itu Saya Bersihkan Tanahnya Terus Kemudian Apa Namanya Saya Pasang Lumbul Lumbul 3 Bulan Kemudian Saya Dapat Pembeli Pertama Beli Cash 2 Kapling Lebih Dari 100 Juta 100 Jutanya Itu Saya Bayarkan Kepemilik Tanah Dengan Membersihkan Lahan Paling Sekitar 15 Juta Itu Saya Sudah Bisa Membuktikan Ternyata Tidak Perlu Modal Banyak Untuk Memulai Bisnis Property Mungkin Itu Saja Jawaban Dari Saya Dilanjut Mas Alif Ya Pak Terima 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 Kok hilang Mas Alifnya Atau mungkin Pertanyaan Terakhir Sebelum Mas Alifnya Ini Masuk Lagi Ke Ini Pak Fatah Tanya Pak Fatah Punya Ilmu Pengetahuan Yang Begitu Luas Itu Belajarnya Selain Dipesanan Property Belajar Dimana Aja Ya Maaf nah itu Bu makanya saya bilang tadi ini kita harus memperkaya leher ke atas karena saya dulu tidak minat untuk jadi pejabat walaupun saya sempat jadi pejabat saya minatnya di dunia bisnis saya berbisnis saya belajar di banyak apa namanya workshop mungkin dibilang ahlul workshop jadi gaji saya dulu sempat apa namanya saya dapat gaji berapa tapi saya investasikan untuk belajar e-course saya gunakan untuk belajar workshop di Jakarta dimana-mana disitu belajar tentang finansial literasi misalnya ke IBF atau belajar apa namanya smart financial map ke Pak Yusak Yahya atau belajar soul of speaking cara ngomong ke Pak siapa namanya Rani Badri terus belajar apa namanya banyak sih bu workshop yang saya ikuti misalnya ke Pak Mardiku MMBC belajar ke Kang Dewa juga tentang paneling extreme paneling jadi memang karena saya pengen jadi pebisnis waktu itu saya investasikan sebagian besar dari gaji saya untuk belajar itu sih bu kalau intinya workshop jadi memang intinya ahli workshop sih bu dari dulu mohon maaf teman-teman izin mengingatkan untuk saya ingatkan mungkin cukup mas dicukupkan kacang ya Pak siap mohon maaf teman-teman mungkin tidak bisa on cam karena sinyalnya putus-putus ini mohon maaf sekali jadi saya ingatkan jawab saya tutup dan untuk selanjutnya akan ada penjelasan terkait program yang ada di pesantren properti mungkin teman-teman bisa lihat sudah ada flyer yang ditampilkan oleh admin yaitu exclusive bootcamp property yaitu program untuk dua hari belajar nah teman-teman disana akan diajari apa toh teman-teman disana akan mendapatkan finansial atau bukan finansial sebenarnya lebih ke dasar-dasarnya aja karena kita kan belajar itu harus dari awal ya kan kita belajar dari nol makanya itu disana nanti akan diajari apa toh properti itu kenapa kok harus bisnis properti seperti apa kenapa dan bagaimana nah nanti diajari langkah-langkahnya seperti itu dan apa yang akan didapatkan teman-teman semua kalau ikut program ini pertama dapat penginapan insya Allah penginapannya bersih nyaman dan akan ber AC dan kedua teman-teman akan dapat e-book nah e-book ini ciptaan dan ditulis sendiri oleh Bapak kami yaitu Bapak Bambang dan oleh teman-teman alumni juga tentunya yang ketiga yaitu teman-teman dapat tools dalam hal ini toolsnya feasibility study atau FS jadi teman-teman dapat menganalisa kelayakan tanah ini cocok gak sih sebenarnya diolah misalkan ada tanah dijual harganya sekian luasnya sekian nah nanti bisa teman-teman dapat menganalisa secara sederhana apakah kira-kira layak gak diolah tanah ini nah itu fungsinya dari Excel FS selanjutnya teman-teman akan dapat kaos tuan dan yang mana kaos tuan ini tuan ini bermakna tanah untuk anak negeri yang mana filosofi pesantren sendiri ingin memperopakandakan untuk anak-anak bangsa itu memiliki tanah di negeri sendiri karena memang banyak generasi generasi sekarang khususnya generasi milenial yang memang kesulitan untuk membeli rumah bahkan sudah diterangkan oleh Ibu Sri Mulyani generasi milenial dan kebawahnya kesulitan untuk membeli rumah makanya salah satu harapannya dan jargonnya pesantren properti itu ingin anak-anak bangsa itu mendapatkan rumah sendiri yang keempat yang selanjutnya itu ada visit project jadi di sekitar pesantren itu ada project yang dikelola oleh pesantren juga oleh alumni ya mungkin nanti besok ahad pagi tanggal 22 akan di visit ke situ jadi ahad pagi kita berangkat ke sana untuk visit project seperti itu teman-teman oh iya ini kurang lagi nih nanti kita akan dapat makan 4 kali yang satu pas malam ahad itu kita akan makan kembulan yang mana akan diadakan untuk bareng-bareng makan bareng-bareng rame-rame yang mana kita akan mendapatkan relasi baru mendapatkan teman mendapatkan saudara kita dapat sharing pengalaman apa saja yang dapat yang dulu-dulu kita punya harapannya bisa menambah kekerabatan juga kan kalau makan bareng itu di situ jadi seperti itu teman-teman mungkin yang belum punya atau ingin menambah pengetahuan terkait ilmu properti monggo silahkan daftar silahkan hubungi admin nomor admin yang tertera di situ mungkin dari program eksklusif ini eksklusif bootcamp ini ada yang ingin ditanyakan tidak kira-kira jaraknya seperti apa makanya seperti apa atau terima bagaimana monggo teman-teman yang mungkin ingin ditanyakan terkait program ini silahkan mulainya mungkin kalau Sabtu sekitar jam berapa ya Kak oh enggak kalau Sabtu itu kan seolah nanti siang pada dihubur kalau minggunya berakhir sampai jam berapa ya Kak jam 5 sore terima kasih baik mantan mungkin yang lain kalau tidak ada ini mungkin saya ingin sharing terkait ada program baru yaitu program diasiswa ke Taiwan jadi Pesantren Property menjalin kerjasama dengan Universiti Chengxiu yang mana ada di Taiwan untuk angkatan pertama kemarin Pesantren Property mendelegasikan sebanyak 34 orang yang diberangkatkan pada bulan September tahun 2022 insya Allah bulan September 2023 akan memberangkatkan lagi dengan kuota sebesar 50 nah mungkin dari teman-teman yang mungkin berminat mungkin bisa datang ke acara bootcamp dan tanya-tanya terkait program diasiswa tersebut jadi disana teman-teman akan diajari terkait teknik elektronik nah tapi disana juga akan diajari terkait jual beli property jadi pasarnya itu kan banyak itu orang-orang yang kerja di sana nanti kita ajari caranya jualan property tapi jualnya ke orang-orang yang kerja di sana orang-orang Indonesia itu kan di sana banyak dan uangnya banyak kali nah kita tawarkan invest property di Indonesia lewat jalur pesantren property jadi seperti itu teman-teman mungkin ada teman-teman atau sederah-sederahnya yang ingin berminat kuliah di Taiwan mungkin besok tanggal 21 dan 22 atau Sabtu dan Ahad itu minggu ketiga mungkin bisa hadir untuk mengikuti bootcamp dan mungkin ingin follow up terkait program terkait itu ya beasiswa itu mungkin untuk program beasiswa ini ada yang ingin ditanyakan ini syaratnya sudah lulus SMA dan mampu untuk melanjutkan pendidikan tidak terbatas umur meskipun itu sudah umur 30-40 insya Allah masih bisa ikut tanya mas iya munggu beasiswa itu ada biaya yang dikeluarkan tidak kira-kira atau semuanya ada biaya kira-kira berapa kalau pengalaman angkatan yang pertama itu ada biaya yang dikeluarkan kurang lebih sekitar 30 jadi 30 itu dikeluarkan untuk biaya awal jadi disana nanti biaya awal dapat untuk biaya pendidikan pertama kedua untuk biaya hidup tentunya tapi di bulan keempat mahasiswa itu udah bisa kerja part time nah uniknya disana seperti itu dan kerja part timenya itu kan dibayar dengan dolar Taiwan dan saya tanya-tanya teman saya yang kuliah di Taiwan itu di bulan keempat itu udah bisa kerja part time dan dapat gaji sekitar 6 juta yang kerja ini mempeng yang kerjanya serius bisa sampai 15 juta part time nanti full time nah gitu jadi feedbacknya dapat itu dan enaknya apa ini surat-suratnya dibantu oleh pihak universiti tengshu ini makanya tidak dipersulit dipermudah visanya dan surat izin-izinnya seperti apa nanti dibantu seperti itu bahkan kemarin itu ada yang ingin ikut yaitu dulunya pengen pengen jadi TKI di Taiwan tapi ternyata terkendala oleh surat-surat oleh izin akhirnya dia ikut ke program mahasiswa ini ke Taiwan padahal umumnya udah sekitar 30 lebih jadi ini semi biasiswa nanti dibantu untuk surat-suratnya dan dibayarnya itu setengah dari program pendidikan jadi dapat potongan tapi teman-teman nanti disana dapat kerja bisa kerja dan dapat memenuhi kebutuhan untuk bayar sendiri jadi tidak tidak harus meminta kiriman dari Indonesia bulan keempat teman-teman bisa kerja sendiri bisa cari uang sendiri buat bayar kuliah kalau kuliah udah beres bisa menambah jenjang karir di Taiwan tanya lagi mas itu untuk kuliahnya itu berarti jenjangnya setara dengan S1 gitu ya S1 di sana nah itu kan perkiraan pemberangkatan ini kan September tahun 2023 ya ya betul selama dari sekarang sampai tahun sampai bulan September 2023 itu yang harus kita persiapkan apa aja mas pertama 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 itu uang mas saku ya kan 30 itu ya ya sekitar kurang lebih itu yang kedua paspor pasti yang ketiga bisa nanti saya kurang tahu kalau visa itu sepertinya visa itu dibantu mas dari kalau angkatan kemarin itu dibantu mungkin bisa ini gabung di chat ini adminnya coba admin coba share mbak nomor yang bisa dihubungi untuk orang yang minat ke Taiwan itu mbak di kolom chat sebentar sebentar ya mas ya itu berarti biasiswanya berarti dari awal sampai akhir sampai 4 tahun gitu atau gimana iya kalau kalau angkatan pertama dulu itu program biasiswanya itu dapat potongan dulu mas bukan full jadi misalkan misalkan biaya kuliahnya 10 juta nih kita dapat potongan 5 juta kayak gitu cuma kan kita disana bisa kerja baik itu part time maupun full time dan itu gajinya bisa nutup buat bayar kuliah dan bayar hidup gitu bahkan ada sisa untuk invest semoga itu teman-teman yang mungkin berminat bisa menghubungi admin nomor admin yang udah ditulis di kolom chat izin tanya mas itu yang kelas 2 bulan itu masih ada ya kelas 3 bulan 3 bulan itu bayarnya berapa kemarin mas kalau saya awal masuk disini itu masih 3 jutaan cuma kemarin itu ada pembaruan kurikulum jadi perbulannya bayar 600 seperti itu nah itu bapak dan ibu kalau mau ikut misalnya punya penakan yang pengen disekolahkan di properti itu sangat murah kalau misalnya kita ikut workshop 2 hari aja itu untuk properti itu sudah di atas 3 juta kalau di pesantren properti 3 juta itu sudah dapat penginapan sudah dapat makan ya mas ya ya betul nah itu ada ada dulu apa namanya karyawan saya saya sekolahkan ke situ belajar 2 bulan namanya mas Nasir itu sekarang sudah jadi developer dia belajar di situ mengeksekusi proyek sendiri sekarang sudah jadi developer artinya kalau bapak dan ibu misalnya punya ponakan nanti mungkin bisa ikut program yang 3 bulan itu ya mas ya masih dibuka kan masih pak cuma itu kalau program 3 bulan itu harus menutup kuota kalau yang daftar cuma 5 orang mungkin belum bisa dimulai minimal 20 orang itu pak kalau program 3 bulan kan sistem pengajarannya kan harus ramai gitu kan kasihan yang mengajar soalnya mentornya kan dari jauh-jauh itu pak oke mas terima kasih mas oke enggak teman-teman mungkin ada yang tanya kan kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa menghubungi admin yang tertera berhubung waktu sudah cukup malam mungkin bisa ditutup oke teman-teman mungkin dari saya selaku moderator yang menggantikan mbak putri tadi bila ada yang saya sampaikan mungkin kurang tepat dan kurang berkenan di hati teman-teman semua saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sharing pada malam hari ini dan khususnya kepada mas Fata yang sudah menyempatkan waktu untuk membagi pengalaman dan ilmunya harapannya apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil ilmunya sehingga dapat kita manfaatkan di kehidupan di dunia di akhirat gitu ya teman-teman ikan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman mohon maaf kalau tadi ada kekurangan ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati